selamat menikmati masalahku duduk menanti waktu bepacu tak menentu ku berdebu kadang kita mau jadi kadang-kadang suka nangis sendiri ini gimana ngebayangin kalau jadi ngebayangin ini masyarakat anak-anak mau dikemanain ke depannya iya sekolahnya apanya gitu pendidikannya gimana kita kan disini sawah sedikitpun ya sawah cuma 25 bata itu bisa hidupin keluarga bisa sekolah anak sampai saya juga enggak punya sawah ratusan bata gitu bisa nyekolahin ke SMA gimana kalau udah dari pindah dari sini ke tempat yang lain gitu sekarang andainya kita pindah ke tempat conge yang baru kita mau nanam padi di mana cuma dikasih kalau enggak beli mending kalau yang udah pada beli di sana bisa nyawah kalau kita ya nyawah di mana makan mau dari mana sumber ekonomi itu yang dipikirinya ya menolak saya sebenarnya enggak mau dipindahin ya udah betah disini sejak lahir coba mau dibeli berapa disini betah disini udah betah udah lama gitu disini mau dibeli berapa harga itu disini emang tanah kelahiran tanah kelahiran disini enggak bisa di ini ya kalau pemerintah udah itu mah kadang-kadang kalau malam bangun suka nangis sendiri inget ini gimana kalau nanti kita pindah mau ditinggalin tanah kan subur kalau disini apa-apa kita enggak punya apa enggak punya nanam singkong jagung pun kalau enggak tetangga ya dikasih kita ya sama orang lain enggak punya kita kasih enggak ada yang beli enggak ada yang beli disini sama semua juga semua juga mau apa mau apa dari tetangga ada pada ngasih sama kita kalau punya ya kasih tetangga gitu padang sampai CRT mah nyobain gitu sebab kalau udah disana kita mau ngapain selama itu gitu sawah enggak punya apa enggak punya satu kecamatan satu kecamatan yang tadi saya 1730 hektar 1730 hektar satu kecamatan upame dikali ke enam ton letos hampir 10.000 ton 10.000 ton itu per panen per panen kecamatan kalau dibanding dengan jumlah penuh hukumah sebetulnya untuk kecamatan darmaraja setiap tahun juga surkus ini bisa dibuktikan dengan banyaknya mengalir gabah-gabah dan beras-beras dari wilayah darmaraja ke luar darmaraja ke Jakarta ke ini ke Panung jadi setiap tahunnya setiap musim bukan setiap tahunnya jadi petani itu selain untuk dikonsumsi sendiri juga bisa untuk dikenakan untuk biaya sekolah banyak untuk biaya bunganya banyak butahan yang lain gitu jadi sebetulnya bukan hanya untuk dikonsumsi kalau di darmaraja sampai saat ini ternyata gudang berasnya sumedang ternyata gudang berasnya sumedang hampir lima desa ya lima desa hampir sawah-sawah produktif sebetulnya kami juga merasa sedih kenapa merasa sedih basis beras itu dari satu kecamatan hampir yang tersebar di lima desa yang akan tergenang padahal luas sawahnya paling luas yang lima desa itu produktifitasnya juga tinggi sebelumnya kami juga merasa sayang walaupun ini program pemerintah walaupun program pemerintah saya merasa sayang sudah mudah-mudahan ada ada solusi selain untuk mengganti produktifitas produk yang terkenal soalnya dari lima desa ini hampir lebih dari 700 hektar dari lima desa seluruhnya 16 desa yang lima desa sampai 700 hektar sementara yang lain-lainnya daerahnya seperti itu kegunungan produktifitasnya juga rendah ada pun sawah juga ada cuman ada produksi dari jauh jauh dibandingkan dengan daerah shipaku yang di bobos tambah jauh kalau jauh baru mengapa pengangguran baru berapa ribu petani akan nganggur tidak menggarapkan tanahnya ngadang gitu kemudian menciptakan kemiskinan lagi di sini katakanlah saya punya punya tanah 100 tumbak kalau di tempat baru satu waktu tidak dan dalam fairbooknya peraturan bupati hanya dikasih 21 tumbak lahan garapan masa yang sangat meresahkan adalah ya ekonomi kemuliaan security juga karena ya panas tonggong bisa ngiyuhan ah tapi panas perut mau dikasih 29 juta Dini terus berkata saya merehab merehab rumah habis 40 juta kenapa kami dikasih 29 juta dan tidak di tidak dikasih lahan garapan bagaimana kehidupan kami kedepannya berenan baru lagi banyak leo merencuk saya teh enggak kasih telah tong sakola baru-baru kerugaya sakola urang teh kerdahar Ogeti manak buah ya tadi masyarakat tuh dengan kebingungan sebenarnya mereka tuh menolak seperti apkd menolaklah benungan ini karena tadi tidak adalah yang untung dengan proyek-proyek itu kan proyek penjelanto proyek sama pabrik kena lapangan terbang sama benungan JPD benungan apapun jadi dari akibat dari perusirnya dari kampung halamanya itu ya itu tidak bisa menjamin hidup di tempat lain jadi mereka tuh menolak tapi ketika pemerintah juga memaksakan programnya ini ini jadi masyarakat juga akhirnya nggak bisa apa-apa jadi menerima tapi dengan syarat tadi menerima proyek ini tapi dengan syarat ya syaratnya hak-hak mereka harus diberikan contohnya hak mereka tuh di jati-gede ya kalau di jati-gede ada hak-hak masyarakat yang belum dikabulkan yaitu pertama adalah masalah masih banyaknya tanah-tanah yang terlewat tahun 84 itu terus juga yang masih salah ukur ada yang salah orang salah bayar itu banyak ketidakbenaran pada waktu tahun 84 maka itu masyarakat menuntut bahwa itu harus diselesaikan itu yang pertama yang kedua adalah juga masyarakat menuntut hak relokasi karena di aturannya bahwa ketika pemerintah ini mengusur tanahnya itu harus pemerintah harus merelokasikan terus juga masalah harus ada pengumuman ekonomi kedepan karena masyarakat ini tadi ya dengan adanya proyek ini jangan terjadi kemiskinan baru tapi harus jadi minimal seimbang dengan hari awalnya di tempat baru ini dengan tempat laman itu harus seimbang bahkan harus lebih maju kan gitu cara ininya itu yang dituntut oleh masyarakat panas terbakar berindu masa lalu duduk 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 nah nanti waktu berpacu tak menentu ku berdebu oh berdebu selamat menikmati terima kasih